Halo teman-teman di videoku kali ini aku mau membuat kastenggel di makro videonya sampai habis ya jangan lupa like share comment dan subscribe selamat datang di YouTube channel saya Francisca kitchen hari ini saya mau membuat kastenggel di sini saya mau membuat kastenggel yang renyah ya bahan-bahannya saya gunakan ini tepung terigu ini sudah saya sangrai ya jadi tepung terigunya kita sangrai terlebih dahulu sudah ada tutorial tersendiri kita sampai tunggu dingin esok harinya baru bisa kita gunakan dan ini sudah saya ayak ya di sini saya mau membuat dua resep tetapi saya akan menyebutkan untuk satu resepnya untuk satu resepnya ini tepung terigunya sebanyak 375 gram kemudian ini ada butter dan margarin ini saya pakai perbandingannya setengah-setengah ya jadi satu resepnya butter dan margarin 300 gram kemudian telurnya 4 butir kuning telur setengah sendok teh ini ada gula halus ini ada kuning telur untuk olesannya ya kurang lebih dua sampai tiga butir kemudian kita gunakan keju untuk taburannya ini saya pakai keju cedar ya untuk taburannya ya ini untuk keju yang dicampur dalam adonan saya gunakan keju apel atau edam di sini berat kejunya seberat 125 gram kemudian 50 gram ini parmesan jadi ini kita mix ya kalau untuk mendapatkan tekstur campur yang renyah kalian tidak bisa menggunakan keju cedar ya teman-teman ya jadi ini harus untuk campurannya menggunakan keju edam kemudian saya gunakan di sini ada baking powder double acting ini baking powdernya yang double acting ya teman-teman ya jadi saya gunakan satu sendok teh ini pernya kue untuk cookies eh gunakan ini emplex saya gunakan satu resepnya sebanyak 25 gram ini karena saya bikin dua resep jadi saya kali dua ya kita lanjut membuatnya ini saya mau kocok untuk kuning telur gula halus dan butter dan margarin ini kita kocok kurang lebih 3-5 menit ya jadi ini agak sedikit mengembang ya teman-teman ya setelah tiga menit saya mau matikan mixernya selanjutnya disini saya mau tambahkan untuk renyahnya ini emplex ini sudah saya ayak ya teman-teman ya jadi saya masukkan kemudian ini untuk baking powdernya ini saya juga mau ayak ya ini satu resep kita gunakan satu sendok teh karena disini saya dua resep jadi nanti saya kalikan dua ini mau saya ayak teman-teman karena disini suka ada yang bergundil jadi kita pastikan kita ayak ya agak tidak pahit ini selanjutnya saya mau masukkan kejunya jadi disini saya menggunakan keju edam ya teman-teman ya jadi ini full keju edam dan parmesan untuk mendapatkan tekstur yang renyah jadi tidak boleh menggunakan keju cheddar ya kemudian ini saya mau aduk ini saya masukkan terigu yang sudah disangrai ini saya masukkan setengah dahulu kita masukkan sisanya oh ya teman-teman disini kalau kalian mau tambahkan garam boleh ya disini saya mau tambahkan ini saya mau tambahkan satu resepnya setengah sendok teh ini saya tambahkan satu sendok teh ya karena saya bikin dua resep kalau kalian satu resep kalian gunakan setengah sendok teh mau saya aduk ini sudah tercampur rata ya teman-teman ya kemudian kita mau cetak disini saya gunakan silmat kita ambil adonannya kita pipihkan kemudian saya tutup plastik kemudian ini kita mau rolling pin kita pipihkan kemudian kita mau potong-potong ya ini kita mau potong ini kira-kira saja ya teman-teman ya ini kita mau rapikan dahulu selanjutnya disini saya mau polet dengan dengan kuning telur selanjutnya ini saya mau tabuk dengan kejunya ini keju yang sudah kita parut ini kejunya sudah saya angin-anginin ya teman-teman ya kita angin-anginin setengah hari ya kurang lebihnya ya jadi biar kejunya renyah selanjutnya disini saya mau susun ke dalam loyang disini loyangnya saya tatak dengan baking paper kalau kalian tidak ada baking paper kalian bisa oles dengan margarin kemudian kalian tabur dengan tepung terigu ya jadi untuk adonan pastengel ini kita loyangnya kita poles dan kita tabur dengan tepung atau kalian bisa gunakan baking paper kemudian ini saya mau pindahkan ini kita ambil kita bisa susun ke atas loyang kita susun seperti ini ya teman-teman ya ini saya mau lakukan hingga selesai ini castengel yang selesai kita cetak kemudian kita mau mengovennya disini saya panaskan oven temperaturan 150 derajat kita gunakan apinya atas bawah ini kita setting selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman ya ini kita mengoven 2 kali 15 menit pertama kita oven kemudian kita keluarkan hingga dingin suhu ruang kemudian baru kita akan mengovennya lagi ini setelah panas kita masukkan ini kita panggang selama 15 menit ya nanti setelah itu kita keluarkan baru kita akan mengovennya lagi setelah 15 menit kita mau keluarkan dari oven ini sudah setengah matang ya teman-teman ya kemudian kita tunggu suhu ruang baru kita akan kembali mengovennya ini setelah sudah dingin kemudian kita masukkan kembali ke dalam oven kita panggang lagi hingga 15 menit ini setelah 15 menit kita mau keluarkan dari oven ini sudah matang ya teman-teman ya kita tunggu dingin baru kita akan isi ke dalam toples ini castengel yang sudah kita selesai panggang sudah dingin juga kita mau isi ke dalam toples ya kita susun seperti ini ya teman-teman ini castengel yang selesai kita buat ya jangan lupa tonton terus videonya like, share, komen, dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya terima kasih ini castengelnya 1 resep dapat kurang lebih 2 toples ukuran 500 gram atau 1 resep dapat 3 toples ukuran 350 gram ini saya mau mencobanya ya ini renyah sekali teman-teman enak sekali ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba